selamat datang di ui bus center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke bos, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu chef real online ya, seorang chef yang kehilangan indera perasanya dan ia pun langsung main game online untuk merasakan makanan-makanan yang ada di game online tersebut yang namanya adalah real online ia adalah seorang chef yang terkenal ya tapi ia langsung ambruk gara-gara cat-catnya itu dan oke, seperti apa kisah selanjutnya kita langsung aja lagi cap cus Cindy awali dari Ferguson yang mengambil harta karun keluarga dan Pak Tyson membenarkan itu adalah hartanya saat masih menjadi kesatria yaitu pedang antatik wah, pedang yang bercahaya dengan kerang tapi Rice merasa ini berlebihan apa tidak apa-apa Pak Tyson ya, aman bos, aman dicoba saja Rice pun mencoba pedang itu dan wah, wah, wah ringan sekali bos pedangnya ini gila bener mantap dah ini mah Pak Tyson sangat senang melihat Rice memegang pedang itu ini adalah hadiah yang tepat untuk chef yang berbakat dan oke, siap bos ini pedang yang luar biasa terima kasih Pak Tyson aku akan menyimpannya dengan baik Ferguson pun menawarkan diri kalau pedang ini rusak atau itu ya, butuh di upgrade gitu ya Chef Rice datang saja kepada dirinya soalnya pekerjaan Ferguson adalah seorang pandai besi wah, mantap terima kasih Ferguson aku akan menemuimu jika aku memerlukanmu oke ya, sekali lagi terima kasih ucap Rice dengan senang dan oke Tyson dan Ferguson pun berterima kasih juga karena telah dimasakkan makanan yang enak dan telah memberikan memorinya kembali terima kasih Chef Rice sukses selalu ya dan ya, setelah memorinya kembali Pak Tyson kembali ke rutinitasnya yaitu sebagai pembuat bir ia akan kembali menjadi pembuat tuak profesional dan menjualnya kepada para pedualang teriko yang itu ya, yang mau mabuk-mabuk kan wanjir dah, ini ditolongin malah membuat arak bener-bener dah ampun dah ini NPC malah bikin mabuk satu kampung wadidaw yah, berkat satu kampung mabuk Rice pun mendapatkan refutasi yang meningkat sekarang, nama Rice telah dikenal sebagai Chef of Morning yah, itu titel yang diberikan oleh warga desa Triko kepada Rice dan buke keesokan harinya di saat ini, Rice sedang jalan ia bertemu dengan Pak Tyson yang sedang memikul itu ya, satu gendong bir ia mau Rice menerima bir ini ini adalah buatannya satu gendong bir berkualitas khas desa Triko ambillah Chef Rice dan oke siap bos, terima kasih semoga usahamu lancar ya bos Tyson oke siap, terima kasih Rice dan yah, Rice pun senang banget dikasih bir satu gendong ia bakal mabuk-mabukkan nih dah tapi hari ini ia mau menemui Rosalina di warteg Ibu Rogelan yah, tapi terlihat itu ya warteg Ibu Rogelan rame banget dah banyak player yang datang mengantri wah, gak suat dah bisa serame ini ya udah kayak antri migacauan aja nih dah Rice pun disambut baik oleh pelayan warteg Ibu Rogelan ternyata itu keponakan Ibu Rogelan Rice disuruh langsung masuk gak usah ngantri dan oke siap bos orang-orang yang ngantri jadi kaget wajir itu Rice bos itu adalah Chef Rice gile bener ia ada disini kemudian di dalam warteg para player sedang menikmati makanan Ibu Rogelan dan terlihat itu ya ada si Rosalina yang sedang menjadi pelayan disitu wadah si Rosalina malah menjadi pelayan apaan dah Rice kaget kenapa main game malah jadi pelayan aneh bener dah ini cewek yah, gue cuman iseng-iseng doang Rice soalnya gak ngapa-ngapain jadi bosan dah akhirnya ini aku menjadi itu ya menjadi pramu saji yah, pramu saji dari Radek Ibu Rogelan wadidaw kenapa dah ini cewek tapi tiba-tiba ada seseorang yang memeluk Rice dari belakang Rice kaget siapa ada orang ini wajir lepasin gue cuk lepasin kau itu siapa sih aku gak kenal ente wala maaf maaf saking senengnya melihat Rice secara langsung aku jadi kalap kenalin namaku adalah Mango aku fans beratmu bos aku sering melihatmu di youtube real online resmi dan sering melihat di FYP tiktok waduh ada ya orang seperti ini dan ini adalah parti memberku bos mereka juga member fans berat dari Chef Rice wala aku cuman seorang koki bukan artis jangan perlahukan aku seperti itu bos oke lah siap Rice kemudian parti Mango protes mereka bukan member fans buat Chef Rice mereka berkumpul untuk menjalankan quest factor kenapa malah dikatakan fansnya Chef Rice wala quest factor Marlina kaget hebat banget kau bisa dapat quest factor kemudian Mango menawari Rice untuk bergabung dengan partinya dan bersama-sama menyelesaikan quest factor tapi Rice tidak mau ia mau mencari sesuatu dulu dah wanjir ditolak ya ditolak seperti itu si Mango malah nangis ampun dah two player aneh buang dah dan wokilah kita tinggalin aja si Mango scene pun berpindah Rice pergi ke area hutan di desa Trico ia bersama Mayo yang sedang jalan-jalan tampaknya Mayo menikmati suasana segar di hutan ini Rice menatap kucing Mayo dengan tatapan senang sungguh nikmatnya berada di dalam dunia game kemudian itu ya ada monster belalang yang tiba-tiba muncul ada banyak banget lagi monster belalangnya wanjir lagi pada ngapain udah belalangnya malah pada lompat-lompat ternyata monster-monster itu sedang dikejar sama player player itu menyerang dengan pentungan tapi ternyata gagal sebelalang itu terlalu kuat untuk si player Rice pun mengampiri si player dan ia bertanya apaku baik-baik saja disaat bertanya Rice malah diserang burung mayonnaise Rice tidak menyadarinya tapi kucing Mayo langsung gercep ia langsung menyerang burung mayonnaise itu ia mencatek-catek dengan cakarnya dan cerot si Mayo mengeluarkan skillnya dan dilanjutkan dengan fokus tip Rice ikut menyerang balik ia menyadari ada burung mayonnaise yang menyerang Rice pun langsung khawatir dengan si Mayo tapi Mayo baik-baik saja ia malah pose imut-imut wadidaw dan okelah setelah mengkill burung mayonnaise sekarang saatnya untuk disantap burung mayonnaise memiliki tekstur daging yang berminyak jika dipanggang ini akan benar-benar maknyus kucing Mayo sangat menyukai daging mayonnaise yang dipanggang ini ya ini lebih gurih dari biasanya Rice juga menyukainya ini benar-benar enak pol lemaknya benar-benar terasa maknyus Mayo pun diberi daging yang banyak dan ia memakannya dengan lahap tapi di saat enak-enaknya menyantap daging mayonnaise ada seseorang yang memanggilnya ternyata itu Mango dan teman-temannya ia sedang berburu tapi malah mencium bau enak jadinya ia langsung gercep datang ke sumber bau enak ini ternyata itu Tuhan Rice ya ya Rice pun cuma bisa tersenyum melihat si Mango mendatanginya tapi si Mango malah dimarahi teman-temannya ia disuruh cepat karena mereka sedang quest ya mereka sedang menjalankan quest bukannya itu ya bukannya cepat-cepat malah makan-makan wajir dah jangan buang waktu kami bro jangan buang-buang waktu terus kita harus segera ke Gowa Marina untuk mengkill monster crab artibut ya mendengar monster crab artibut Rice langsung mode on ia langsung membayangkan seafood di rail online gile bener selama ia main rail online ia belum sekalipun memakan seafood dan oke langsung digas kali ini aku akan memasak seafood Rice pun langsung minta sama si Mango untuk bergabung dengan partinya dan ya Rice mau ikut ke itu ya ke dungeon Goa Marina dan ya Mango pun senang ia senang sekali ia langsung berlari dan menyalami Rice ya selamat bergabung di parti kami Tuan Rice selamat bergabung kami kami menyambutmu dengan sangat suka cinta dan ya Rice pun mendapatkan quest party yaitu quest dungeon Marina ini adalah quest fighter yang dikhususkan untuk satu party dan misinya adalah mengkill monster Marina dan hadiahnya adalah earth shifter of warrior penjelasan Marina itu adalah penyihir yang suka menculik anak-anak warga desa trikom merasa terancam dengan adanya monster penyihir Marina jadi desa trikom memberi quest party untuk mengkill monster penyihir Marina oke siap bos aku memahami questnya mohon kerjasamanya ya oke sama-sama Tuan Rice aku juga mohon kerjasamanya tapi ngomong-ngomong kucingmu itu manis sekali ya apa boleh aku menyentuhnya dan ternyata wajir ngamuk itu si miau ia malah mencatek-catek itu dadah wadidaw tapi si Manggo malah senang karena ia dicatek-catek kuncingnya Rice wanjir apa-apa ada dan oke perjalanan pun dimulai sambil jalan Manggo bertanya kepada Rice apa Tuan Rice bisa menggunakan sihir walah ya gak bisa lah bos karakter Rice ini dibuat seperti fighter waduh gitu ya kemudian Rice melihat ada ayam bertanduk tapi ada yang aneh dengan ayam bertanduk itu soalnya ayamnya bertanduk bercabang ya tanduknya bercabang itu dah wajir ada ayam model lain itu dah Rice pun tidak akan menyanyiakannya Rice minta izin kepada rekan partinya untuk mengkill ayam bertanduk itu dan oke siap rekan parti Rice pun bersiap untuk bertempur dan ya perburuan ayam bertanduk pun dimulai ayam bertanduk mulai menyerang dan tanker menahan serangan ayam-ayam itu tapi ada player yang melihat ayam bertanduk lagi itu ada dua lagi boss tiger mereka datang menyerang dan whatau si swordman menyerang dengan teknik pamungkas ada juga itu ya si knuckle ia menghajar salah satu ayam itu Rice malah bengong ia tidak diajak bertarung kemudian ada ayam bertanduk yang mau menyerang Rice dari belakang dan cerot si mango menghajar ayam itu mantap tuan Rice Anda harus mengandalkan kekuatanku wanji Rice jadi ngelak tuh bocah benar-benar fans fanatik dan ya setelah melihat rekan partinya membereskan ayam bertanduk Rice pun tambah bengong soalnya semua ayam bertanduk itu telah modar Rice langsung kepikiran untuk mengambil ayam-ayam ini dan nanti akan memasaknya dan oke kita skip aja perbagian ini karena perjalanan dimulai kembali dan ini adalah gua penyihir Marina parti Rice yang dipimpin oleh seorang tanker bernama Tiger menyuruh rekan-rekannya untuk waspada barangkali ada jebakan ia juga menyuruh semuanya untuk istirahat sebelum masuk kita harus pulihkan tenaga dulu mereka pun istirahat sambil makan daging kering Rice dan Mio pun menikmati memakan daging kering itu ini enak bos tapi Mango malah meminta Rice untuk memasakkan mereka makanan yang enak ya seorang petualang selalu memakan daging kering tapi disini kan ada chef Rice gitu ya yang akan memasakkan kita makanan yang enak wanjir malah kan disuruh masak dah Rice pun jadi bingung ia menolaknya dengan halus permintaan itu soalnya daging kering ini enak baginya tapi rekan party Rice malah berharap mereka semua berharap untuk dimasakkan sesuatu masakan ya mereka terlalu sering makan daging kering mereka ingin makanan yang lain waduh Rice bingung mau buat apa dan ya dah lah Rice pun melihat sesuatu di semak semak ternyata itu adalah buah beri itu beri-berian wanjir sepertinya Rice punya ide untuk memasak itu ya menggunakan beri itu dan oke Rice pun mengamati buah beri itu dan ia penasaran apa ini bisa dimakan dan oke lah langsung dicabut dulu baru dilihat statusnya dan bener ini adalah item yang bisa dimakan ini luar biasa ini beri gingseng mantap dah rekan-rekan party Rice jadi senang Mio juga ikut senang dan saatnya untuk memasak Rice pun memasak ayam tanduk yang tadi baru dikil ya ia mulai membumbui ayam tanduk itu dan bumbu itu ada jujube ada juga daun bawang ada garlic ada ginger dan dimasak semuanya dah sampai tercium bau harum tapi ditutup dululah supaya matang dengan merata Rice pun memberi tahu kalau masakannya akan siap dalam 30 menit dan okira 30 menit kemudian Rice akan membuka ayam rebusannya rekan-rekan party Rice sudah tidak sabar menunggu masakan dari Rice dan begitu dibuka waduh mango sampai ngiler itu dah dan ini dia ya ayam pemuas rasa lapar ini seperti asam-asam jawa ya dengan cita rasa Korea wanjir ini tampak enak banget bos rekan party Rice merasa tidak percaya di dunia game ada makanan seperti ini gile bener Rice pun mulai membagikan ayam asam-asam itu dan ok dimakanlah ayamnya dan maknyus gile bener rasanya enak sekali gurih asam seger dan ayamnya sangat mudah digigit tekstur apaan ini bos kenapa di dunia game ada tekstur sedetail ini ini seperti dunia nyata bos supnya juga ya menyegarkan aku merasa jadi lebih kuat setelah memakan sup ini mango pun memakan dengan lahap dia bener-bener merasa seperti di surga daging ayam gile bener ini enak banget baru kali ini ia memakan ayam seenak ini di dunia online lagi Rice pun memandangi ayam asam jawa itu ia sangat bangga dengan masakannya ini ini memang memakan waktu yang lama tapi sepadan bos hasilnya luar biasa ini enak pol ia tidak menyangka bakal merasakan makanan seenak ini lagi Rice pun menyeruput sup ayam asam jawa itu dan wajir kenapa seenak ini cuk Rice merasa dirinya ditampar oleh sup gurih asam manis ya ini sangat luar biasa segar dan gili 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 ini diluar ekspetasinya kenapa bisa seenak ini cuk manggung merasa senang dengan masakan Rice inilah nikmatnya bermain game real online soalnya ini benar benar real dan ya rekan rekan party Rice pun mau nambah mereka merasa puas dengan asam jawanya si Rice mereka mau makan lagi Rice senang masakannya cocok dimakan sama rekan rekannya ia pun mempersilahkan ambil semuanya bos Miao juga senang dengan masakan Rice ia tampak bahagia dan oke scene pun dipercepat di Goa Maria saat ini party mango sudah memasuki Goa Marina tanker tiger sudah berada di depan untuk memantau monster-monster yang ada di sini kemudian mango memberitahu Rice agar ia hati-hati karena Rice levelnya masih kecil jadi berbahaya kalau melawan monster di sini kuat-kuat monster di sini levelnya cukup tinggi oke siap bos aku akan berhati-hati tapi mango bertanya apa Rice memiliki skill menyerang selain skill memasak apakah Rice memiliki skill untuk bertarung mango penasaran soalnya Rice memiliki keunikan tersendiri di saat sedang ngobrol Mio tampak gelisah sepertinya ia mendeteksi monster dan si Swapman juga merasa aneh dengan sungai yang ada di sini ia menyuruh semuanya untuk berhati-hati ya hati-hati dengan sungai di sampingnya itu dan Oke siap bos tapi Mio malah mode tempur ia merasa ada monster yang datang dan bener ada monster kepiting biru yang datang dan kepiting itu malah menyerang wadidaw ya bahaya ini mah res pun kaget tapi Manggo langsung gercep ia menyerang kepiting biru itu dengan fokus sentral itu skill adalah Manggo tapi skill itu ditahan oleh kepiting biru waduh gagal tapi Manggo merasa senang karena itu cuma dicapit serangannya belum selesai sampai di sini dan cerong fokus sentral Wanji res kaget Manggo memiliki skill yang sama dengan dirinya ya beda nama doang kemudian muncul kepiting biru yang lain mereka bermunculan dari dalam sungai res pun bersiap untuk pertarungan tapi ia diserang dari belakang Mio pun gercep ia menyerang kepiting itu tapi tum Mio malah diserang kepiting biru wadidaw Mio jadi terpental itu dah Mio pun jatuh si kepiting pun kembali menyerang dengan cepat ya res khawatir ia langsung menolong Mio dan Manggo langsung gercep untuk menahan serangan kepiting biru res pun memeriksa keadaan si Mio ya baik-baik saja ya aman dah aman-aman walaupun ia kehilangan banyak HP gitu ya Manggo pun mengaktifkan skill-nya lagi dan oke lompatan fokus sentral dan cerok moder dah kepitingnya tapi si Manggo malah cooldown ia tidak bisa bergerak sementara padahal ada kepiting biru yang bergerak ke arahnya res pun langsung gercep ia berlari ke arah kepiting itu dan slash fokus tip wanjir belum modar memang memang ternyata level si kepiting ini lebih tinggi dari rice gak bisa langsung modar kalau diserang sama rice rice pun menghindar dari serangan kepiting capit dan rice kembali menahan serangan kepiting dengan tamengnya dan juga pedangnya gitu ya Mio yang sudah pulih melihat rice bertarung jadi khawatir ia melihat tuannya sedang bertahan dari serangan kepiting biru si Mio pun melompat dan ia membantu rice ia mengeluarkan skill intimidasi dan wow wanjir itu auman harimau si kepiting malah kena stun itu ya saat melihat skill dari Mio mantap Mio akan aku selesaikan dan slice rice menebas kepiting itu dan modar agak tetapi si menggo malah melihat ada monster baru yang datang itu udang gelombang waduh ada monster aneh lagi dan udang gelombang itu mengalirkan aliran listrik dan crot mango dan tiger terkena skill listrik itu wanjir dah itu bahaya udang gelombang itu ternyata memiliki skill listrik tapi serangannya adalah serangan jarak jauh waduh cepat kill udang udang itu ya kill udang udang itu dengan serangan fisik rice langsung gercep untuk menyerang udang udang itu rice menghajar udang gelombang dengan pedangnya dan juga dengan tamengnya dan beberapa saat kemudian udang dan kepitingnya menyusut setelah di kill rice menunggulkan udang dan kepiting itu si swatman merasa takjub dengan rice karena ia kan seorang koki tapi skillnya itu sangat hebat skill bertarung sangat luar biasa perlengkapannya juga tidak terlihat murah dan ia belum pernah melihat baju yang dikenakan oleh si rice apa ini dibuat oleh seorang player atau ini adalah item quest menggo langsung memberitahu kalau rice itu adalah seorang petarung yang hebat ia memiliki skill yang hebat wadidaw gak usah teriak teriak cocok tapi menggo bingung kira-kira mau dimasak apa udang sama kepitingnya apa mau dibuat tempura rice pun memberitahu kalau ia akan memasak seafood asam manis ia akan membumbui dengan chinese food kemudian ya dioseng-oseng sebentar dan dibumbui lagi dan dibumbui dengan bahan spesial yaitu bumbu kebahagiaan alias micin rice pun memunculkan bumbu-bumbunya dengan skill berkah seorang chef dan ini dia ya bumbu masa depan generasi micin pembuat stunting wadidaw tambah juga dengan bon capi dan jadilah seafood asam manis pedas ala chinese food wanjir gue jadi lapar bos ucap menggo ya kalau ada nasi kayaknya enak ini bos bisa seperti ada di restoran chinese food ya teman party res yang bernama Karen memberitahu kalau ia memiliki beras apa res bisa membuatnya wanjir ada beras di dunia real online oke kawan-kawan aku akan mengolahnya dan ini dia ya satu kilo beras dari dunia real online mantap dah Karen aku jadi menyukaimu wanjir pergi sono cok walah malah ditampar res pun mengucapkan terima kasih kepada Karen karena sudah diberi beras ia akan memasak ini untuk dikombinasikan dengan seafood dan ya beres dah dimasak juga itu rasinya res dan rekan partinya menunggu di situ mereka menunggu matang nasinya ya sambil nunggu res menyiapkan udang dan kepitingnya yang sudah dipumbui tadi dan oke lah udah sempurna ini tapi mango ingin makan dua piring apa boleh rice wanjir si swot main protes bagi-bagi cok jangan dimakan sendirian wadidaw malah mau makan sendirian inget temen cok cok tuan swot main merasa aneh dengan masakan rice kenapa seafood ini tidak dimasak sampai matang dirinya yang orang eropa tidak cocok dengan masakan ini tapi mango malah marah lah gimana ente ngelarang gue makan dua piring malah ente sendiri tidak mau makan masakan tuan rice jadi orang jangan pelin pelan cok cok kok itu yang rakus cok kalau nasi mah gue doyan wajir kau mau minta disodok ya semuanya tenanglah nasi sudah matang saatnya untuk mukbang aku 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 akan menyajikannya secara merata dan oke nasi telah masak rice pun menyajikannya kepada semua member party meo yang melihat nasi juga jadi takjub itu ya sepertinya ini enak rice pun menyajikan nasi dengan lauk seafood asam manis silahkan dinikmati wajir ini enak pol ya karen tiger dan mango merasa takjub dengan masakan rice ini gile bener aku tidak sabar untuk memakannya silahkan 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 makan sampai habis ya makan sampai habis untuk kepitingnya dihisap ya kuahnya enak rice pun memakan kepiting itu dan wadidaw rasa laut menyambar ke mulut rice satu sendok nasi dan daging kepiting membuat seisi mulut rice jadi tercelimuti rasa kuat dari laut ya ditambah rasa asam manis ini luar biasa enak bos gile bener tambahan nasi membuat rasa laut seperti terjun dari ketinggian ini perpaduan yang sempurna kepiting kepiting itu memiliki cita rasa yang sulit untuk dilupakan mantap bos mereka berempat pun menikmati gen cucu dari masakan rice tuan swotman cuma bisa bengong melihat teman-temannya asik memakan seafood waduh jadi kepengen dah dan ya rice pun memberikan seafood asam manis kepada tuan swotman ia akhirnya mau mencobanya karena ia juga ingin memakan masakan asia dan nyos member 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 rice memakan bersamaan dan magnus bos delisioso ya silahkan bos yang mau nambah seafoodnya masih banyak ini ucap rice mantap karen dan menggo pun mau nambah lagi itu ya menggo masih tidak percaya kalau ini di dunia game ini tampak nyata bos rice juga memberikan pemberian pak paiso yaitu bir dari desa triko yah ayo kita langsung cheese kampai dan enak bir dari desa triko memang yang terbaik bos mantap ini kesegaran yang luar biasa dan yah makan makan pun selesai hunting monster dimulai kembali komandan tiger menyerang kembali kepiting biru rice juga membantu melawan kepiting biru ia berusaha untuk menahan serangan kepiting biru tapi rice kena hajar kepiting biru serangannya terlalu banyak rice tidak bisa menghindar rice pun jatuh dan ia terlempar sampai ia terseret dan kepiting biru langsung berlari dan menyerang rice yang jatuh tapi swordman datang dan menolong rice ia mengkil kepiting biru dengan pedangnya swordman menyuruh rice untuk menyerang jangan menahan serangannya terus oke siap bos maaf 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 ucap rice kemudian miau langsung memeluk menggunakan skill heal kepada rice wah praktis bener ya si kucing ini multifungsi kemudian udang gelombang menyerang dengan listriknya tapi menggo menahan serangan itu dan mengkil udang gelombang itu ya karen dan tiger juga mengkil udang-udang itu tapi rice gagal menghindar ia salah perhitungan dan crrrr kesetrum dah itu si rice kena serangan udang gelombang wadidaw malahan tapi rice baik-baik saja untung pertahanan baju satu setnya buatan arteta sangat kuat rice tidak modar itu dah aman bos tiger sampai bingung ya kuat bener itu pertahanan rice tiger pun memberitahu kalau ini adalah ujung dari lantai satu gua marina selanjutnya mereka akan mencapai lantai dua dari gua marina bersiaplah oke gas ken setelah masuk lantai dua karen sedikit waspada karena ia merasa monster di lantai dua itu kuat-kuat ya dan boom wajir ada monster beruang ya menggo panik rice malah bengong ya apa itu boneka beruang teddy tapi ternyata di belakang rice ada monster juga itu monster kelinci boneka wadidaw jijai amat bentuknya monsternya itu wajir dah dibilang jijai dua monster boneka itu langsung marah mereka siap untuk mengkill party rice mango langsung ngercep ia akan menjadi tamengnya rice dan oke siap terima kasih mango tapi terlihat itu ya si boneka kelinci bergerak dengan cepat ia menyerang mango ya ia menyerang dengan kecepatan mango sampai tidak menyadari serangan itu dan tooooo mango dihajar sama kelinci boneka ia dihajar sampai terpental menabrak tembok rice kaget si kelinci boneka gerakannya cepat sekali rice pun mengaktifkan weak point tapi si kelinci malah melompat menghindari weak point wajir susah amat dah dan itu dia ketemu titik lemahnya ada di dahinya dan srooos rice malah diserang sama boneka kelinci rice pun menghindar tiger dan swotman jadi diincar juga sama beruang teddy mereka berdua tidak sadar mau diserang dan swot swotman dicatek sama beruang teddy ia tidak sadar ada serangan dari belakang rice tidak bisa menolong mereka ia pun fokus untuk mengalahkan kelinci boneka ini dan oke dah ketemu itu rice langsung melancarkan serangan ke kelinci boneka dan wiii wajir gagal si boneka malah menyerang balik rice rice pun menghindar dengan menjatuhkan diri wadidaw lincah banget dah kelincinya rice jadi kesusahan itu dah mango pun kembali ke pertarungan ia marah sekali dihajar sama boneka kelinci ia pun menyerang dengan tusukan tombak tapi si kelinci terus menghindar gila bener susah abad nyerang kelinci ini kemudian si swotman dan tiger digencet sama beruang teddy mereka tidak bisa bergerak ya karen pun langsung gercep untuk menolong mereka berdua dan karen pun kena telak dan langsung modar walah lemah amat pertahanannya dan ternyata itu emang cuman boneka waduh ternyata memang beneran boneka rice pun akan menggil sekelinci boneka itu yang sedang dilawan sama mango dan oke sekarang saatnya untuk menyerang fokus tip dan kena telak kena kelemahannya si kelinci pun terpental dan meledak dan kelinci malah menyusut dan menjadi boneka ukuran normal walah emang cuman boneka yang dijadikan monster untuk menakut takuti para player rice merasa ini cuman boneka yang dirapal sihir jadi mereka cuman boneka yang bergerak tiger pun memerintahkan untuk menuju ke ruangan selanjutnya mereka harus cepat karena selanjutnya adalah ruangan bos dan oke langsung otw sampailah mereka di ruangan bos ruangannya cukup luas dan ada salib di tembok goa mango sedikit takut dengan suasana yang ada di dalam goa ini ini sedikit menyeramkan kemudian mango mendengar suara gemah yang mana suara itu mengatakan apakah kalian mencari anak-anak apakah kalian mencari mereka mereka tidak ada karena mereka sudah aku gil lama sekali wanjir itu monster marina wala wala itu bos dungeonnya itu penyihir wanita yang terlihat seperti terbakar api biru gile bener mango yang melihat itu langsung gercep ia mengeluarkan skill fokus sentral dan rasakan ini penyihir terkuduk dan waduh gak kena malah kabur dan mango malah menyerang kumpalan asap mango mulai panik karena tobaknya tidak bisa ditarik kembali dan ceros mango kesakitan karena ia terkena shock wave wanjir bahaya rekan-rekan mango tidak akan membiarkan itu mereka secara bersamaan menyerang si monster marina tapi rambut marina langsung menyebar dan ia malah memanjangkan rambutnya itu tiger sampai terjebak itu dalam rambut marina ia sampai terjatuh karena rambut marina mulai melilit kakinya race merasa kesusahan kalau menghadapi monster marina dengan serangannya saat ini sepertinya si marina ini tidak mempan kalau diserang sama fokus tip oke cari titik lemahnya saja tapi ternyata tidak ada titik lemahnya tubuh marina seperti tubuh hantu tubuh fisik waduh gimana ini dah race malah bingung kalau gitu kelemahannya dimana ini dah dan si swatman malah dicekik sama rambut marina waduh gas what bisa model itu si swatman kemudian terlihat salib di belakang marina yang mengeluarkan cahaya wah sepertinya race menemukan titik lemahnya ya itu titik lemah dari marina itu ada di salibnya itu ya mantap sekarang giliran kami untuk menyerang bersiaplah penyihir marina tapi sayangnya bersambung malah 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 bersambung selamat Terima kasih telah menonton!